Jika hidup ini saya ilustrasikan seperti sekolah, maka hidup ini adalah sekolah kehidupan Di mana kita harus naik kelas ke kelas yang lebih tinggi, baik kelas kemuliaan, kelas sosial, kelas berkat Kita harus naik ke kelas yang lebih tinggi Untuk naik kelas, maka seperti sekolah, kita ada ujian, karena itu hadapilah ujian kehidupan ini Kalau Anda ada ujian, lalu Anda menghindar, ibu guru mengumumkan, ada ujian nih, Anda tidak ikut ujian Lalu senenya Anda masuk, ibu guru bilang, kamu kemarin tidak ikut ujian, ayo sekarang ikut ujian susulan Anda bertanya kepada teman-teman dekat, kemarin soalnya yang keluar yang mana, dipelajari Lalu ternyata ketika ujian susulan, soalnya berbeda dan lebih susah Demikian juga dalam kehidupan ini Jangan ikut ujian susulan, karena soalnya lebih susah Hadapi setiap ujian, jalani, karena lewat ujian itu kita akan naik kelas Hidup ini seumpama perjalanan, maka kita harus punya tujuan Bisa dibayangkan kita naik mobil, isi bahan bakar penuh, muter-muter tanpa tujuan Ya bisa aja, hanya sekedar menghabiskan waktu Tapi, tapi apa? Ya tapi menghabiskan waktu, menghabiskan dana, biaya, terbuang semuanya Belum lagi kalau karena tanpa tujuan, bisa-bisa malah salah jalur Apalagi kalau kita tinggal di luar negeri, di mana salah jalur Kalau kecepatannya melebihi, wah urusan polisi, sim dikurangin poinnya, bahkan dicabut Maka benar-benar bisa membuat masalah Karena itu milikilah tujuan, kenapa? Tujuan membuat kita jelas arahnya kemana Demikian juga hidup ini Kalau kita punya tujuan, maka tujuan itu sering mendorong seseorang Untuk hidup bergairah, mendorong seseorang untuk mencapainya Membuatnya bersemangat Karena bersemangat, maka mencapai pencapaian-pencapaian Yang lebih daripada orang-orang yang sekedar menjalani hidup ini Tanpa tujuan Kehidupan ini masih saya ilustrasikan Mencapai sebuah tujuan Dan kita tidak tahu secara detail bagaimana melangkah demi langkah Maka ilustrasinya adalah ketika kita mencapai tujuan dengan menggunakan GPS Saya kemarin baru saja menggunakannya Dan saya salah karena saya ragu-ragu Wah ini belok kanannya 600 meter Ini yang kedua apa yang ketiga Saya kurang teliti dan saya belok Ternyata nyasar masuk ke highway Itulah hidup kita Hidup kita itu tidak sempurna Tidak mungkin kita bisa demikian hebatnya, telitinya, sempurnanya Sehingga tidak berbuat salah Tapi yang menarik GPS begitu kita salah Ya dia tidak marah gitu ya Dia alat gitu ya Tapi dia akan mengatur ulang Merencanakan ulang rutenya Dan kembali menonton kita Supaya muter balik ke sana kemari Sampai saja ketujuan Asal diikuti Nah demikian juga hidup ini Kalau kita berbuat salah Maka jangan putus asa Jangan berkata bahwa Waduh saya sudah gagal Tuhan pasti marah Saya tidak mungkin berhasil lagi Saya sudah mengecewakan Tuhan Anda boleh menyesal Karena itu tanda kesungguhan Kalau kita bertobat Tapi bukan berarti Lalu hidup ini berhenti Karena Tuhan akan mengatur ulang hidup kita Merencanakan kembali langkah demi langkah Memang ada waktu yang terbuang Memang mungkin ada berkat yang hilang Kesempatan yang hilang Tetapi sekali lagi Bukan berarti Hidup ini berakhir Dan tidak ada kesempatan lagi Yang penting Kita kembali kepada Tuhan Menyerahkan langkah demi langkah Kita minta ampun Kalau kita salah Sudah sok tahu dalam hidup ini Dan ketika kita kembali Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Percaya saya Tuhan akan kembali Mengatur ulang hidup kita Inilah inspirasi Yang saya sampaikan Dari kota Perth, Australia Salam dasyat Luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya